Sebelum akhirnya berkiprah di industri musik, dulunya apa sih kalau boleh tahu? Jadi memang aku dari hobi musik tuh Mas, memang dari dulu udah militan sendiri. Tiga bulan kemudian itu si mempelai, calon mempelai perempuannya itu mengalami kecelakaan. Dari lagu ini tersadar ya bahwa sebuah karya ternyata ada yang kita mengalami dulu, baru kita bikin saat menulis lagu. Dan ternyata ada yang kita tulis, itu menjadi satu cerita buat kita alami nanti. Kita alami nanti. Tapi kenapa namanya Awan Yeeah gitu? Harus gitu nyebut ya? Yeeah gitu. Halo, ketemu lagi dengan saya Iwan Sastro di program Emang Boleh? Boleh dong Temu saya kali ini adalah seorang pendatang baru, yang jalur musiknya adalah Vox Ballad. Boleh dong? Boleh dong Dia adalah Awan Yeeah Eh, apa dong ke penonton? Emang boleh gitu? Emang boleh Awannya main ke sini? Nggak boleh dong Nggak boleh sih Mungkin belum pada kenal Iya, lupa gue biasanya harusnya bawa nasi kotak ya Oh iya Bagi Awan apa kabar? Alhamdulillah Mas Iwan gimana kabar? Baik, baik, baik. Jauh-jauh dari Cilegon katanya ya Itu Cilegon rumah atau, maksudnya emang dua misili di sana atau gimana? Kebetulan aku memang asli orang sana. Dua misili di sana, rumah juga di sana. Dan ada sedikit juga sambil usaha, sebelum di musik ya. Itu ada di sana. Oke, ini mungkin juga menarik dari Awan Yeeah. Kita juga pengen tahu, sebelum akhirnya berkiprah di industri musik, dulunya apa sih kalau boleh tahu? Dulu aku pedagang Mas. Aku jualan ya. Karena memang dulu memang suka di bisnis. Spesifik jualannya apa tuh? Dari awal itu aku lebih ke Sablon. Karena aku dulu pernah... Sablon? Iya, Sablon baju. Oh, baju. Oke. Itu di Bandung. Di Bandung. Cuma memang bawaan aku itu jiwanya memang senang dari dulu musik. Oh, gitu. Jadi di seluruh-seluruh itu pengen ngejar hobi itu musik menjadi sesuatu yang menguntungkan. Jadi sambil nyablon dulu sambil nyanyi gitu misalnya. Nah, jadi Sablon itu buat modal nanti kalau ada lagu baru rekaman, latihan gitu. Dan akhirnya terwujud ya? Alhamdulillah. Tapi kenapa namanya Awan Yeeah? Gitu. Harus gitu nyebutnya ya? Yeeah gitu. Awan Yeeah. Awan Yeeah itu sebenarnya dari nama pertama. Awal aku bikin medsos. Akunnya itu semuanya udah Awan Yeeah. Apa tuh dulu? Facebook, Friendster atau apa? Friendster aku ngalamin Mas. Yaduh. Oke, terus? Terus, nah dari mulai situ dari Facebook sama macam sampai Instagram, ternyata pemilik Awannya itu nggak banyak. Udah ada gitu, langsung bisa diklaim. Yaudah. Dan teman-teman dari yang dulu tuh udah tau gitu Awannya. Jadi aku pakai itu aja. Dan ke sini-sini akhirnya dibalik kata Yeeahnya itu kayaknya satu semangat yang jangan apa harapan-harapan gue tuh harus terus dapet. Yeeah berhasil gitu tuh. Oh berarti nama Awannya itu lebih ke positif kali ya. Iya, lebih positifnya. Lebih positif gitu loh. Dan akhirnya di tahun lalu atau tahun ini gitu ya, akhirnya si Awan, kamu Awannya bergabung di satu manajemen. Namanya Startup Entertainment. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi memang aku dari hobi musik tuh mas, memang dari dulu udah militan sendiri. Ngejar, terus upload, terus cari cara gimana lagu ini bisa didengar orang. Lewat sekarang medsos yang begitu gampangnya, kita bisa upload dan dipedengarkan lewat TikTok. Di situ TikTok aku belajar, belajar, tapi tetap butuh mentor. Gimana caranya memang lebih tepat sasaran di TikTok. Akhirnya diketemukan lo oleh Bu Fia saat itu yang memang... Bu Fia perwakilan dari Startup Entertainment. Ditemukan itu, aku ngobrol ini gimana sih, ajarin dong caranya gini-gini. Nah, beliau ngebantu aku menemuin sama orang-orang di musik pada saat. Orang-orang hebat lah ya. Iya. Dibawa ke Jakarta, temuin sama mas Veru. Sebelumnya dari musika juga ditemuin. Aku punya karya, aku kasih. Nah, akhirnya nyangkut di lagu Restu Lebih Kuat. Dan akhirnya Veru... Jadi ada cerita... Veru tuh juga dari Startup juga? Iya. Mas Veru itu, akhirnya tadinya lagu itu mau di perjual belikan. Yes. Aku mau dibeli Restu Itu, tapi singkat cerita udah seminggu. Akhirnya udah, lo aja dia yang bawain gitu. Oh, tadinya untuk orang lain. Oke. Karena ya memang aku akui sekarang memang udah tidak muda lagi ya. Iya. Jadi ya udah, dibalik layar pun aku siap lah ready. Oke, jadi awalnya dulu mungkin lagu itu untuk orang lain. Lo sebagai komposer. Iya. Tapi ternyata dalam kenyataannya harus lo yang ngebawain. Walaupun itu lagu lo sendiri ya. Di usia lo yang nggak muda ini. Tapi buat gue sih nggak jadi masalah sih mau berumur berapapun gitu. Itu suatu hal langkah yang positif sih buat gue. Bagus. Emang boleh? Boleh. Aku bisa. Tapi kalau ngomongin berkarir bikin lagu, emang dari umur berapa sih? Pertama kali bikin lagu itu di SMP pas berpisahan Pensi. Di Cilagoan ya? Iya. Dan itu karyanya memang, kosa katanya masih asal. Tapi sangat lumayan seneng tuh. Bisa juga bikin. Dipopulerkan atau untuk sendiri aja waktu itu? Waktu itu emang khusus buat ini aja. Atau teman-teman nongrong gitu? Buat perpisahan waktu itu. Oh, perpisahan. Waktu jaman aku masih yang metal ngerok gitu. Tapi aku seneng ngerangkai kata gitu. Memang. Itu kalau boleh tahu jaman kamu metal itu tahun berapa ya? Tuh, tahunnya harus sebutin aja. Gak perlu ya? Sekitar 18-182. 18-182. Oke. Jadi pas untuk perpisahan aja. Setelah itu bikin-bikin lagu terus atau gimana? Enggak. Masih. Masih apa? Mainin lagu-lagu orang. Dengerin lagu-lagu referensi orang gitu. Cuma aku ingat di saat pernah bikin karya sendiri itu. SMP itu. Memang sih berantakan kosa-katanya. Cuma seneng aja. Dan Alhamdulillah waktu itu aku ngenalin di teman-teman. Ini lagu saya sendiri. Dan pada cuek juga sih. Tabutannya tetap cuek ya? Tapi itu pertama kali, Mas. Tapi itulah Cikal Bakal. Akhirnya sekarang bisa merilis single baru. Restu Lebih Kuat. Iya. Dan lagunya sudah di-upload juga di video klipnya. Udah ada juga di YouTube beberapa bulan yang lalu. Dapat respon yang positif juga. Tapi sebenarnya inspirasi dari Restu Lebih Kuat itu apa sih? Jadi aku sebenarnya udah pernah bikin single 1, single 2. Dengan genre yang lebih komedi dan bahagia. Bukan judul yang ini? Bukan. Oke. Nah, di pertengahan yang saat pandemi, aku mencoba bikin satu nuansa yang baru. Iya. Di Restu Lebih Kuat ini memang musik dan lirik agak jauh beda dengan sebelumnya yang aku bikin. Di situ karena aku banyak mendengar dari teman-teman soal kisah keluh, perkisahan dan kehilangan sedih. Saat Covid. Yes. Di mana teman-teman aku gak bisa ngumpul, tapi aku tetap jaga silaturami, by phone, telepon-teponan, dan kehilangan mereka banyak. Nah, di situ aku putuskan untuk membuat lagu yang genre auranya agak berbeda dari sebelumnya. Yes. Akhirnya ketemulah satu titik di mana kita harus ikhlas dalam menghadapi kehidupan yang mana memang kadang kita sulit nerima, tapi gak mudah harus terima juga. Legowo. Iya. Kalau dalam soal bisnis kan ada target. Yes. Lagu ini arahnya ke mana nih? Yang lebih tajam. Aku bikin ke pasangan akhirnya. Yang mana pasangan memang sebuah hubungan itu kan harus pondesi yang kuat ya. Harus tuh lebih kuat dari orang tua. Udah aku bikin, aku bikin. Akhirnya final itu terakhir, aku dengar cerita dari teman aku nih. Itu yang bikin lagu ini selesai. Dia bilang temannya itu ada yang memang memperjuangkan cintanya nih. Tapi tidak disetujui. Mungkin banyak ya di luar sana. Itu umum lah ya. Standard ya. Cuma disini ceritanya dia memperjuangkan, memperjuangkan, memperjuangkan. Lakinya disetujui mas. Disetujui ketika mau menikah, tiga bulan kemudian itu si mempelai, calon mempelai perempuannya itu mengalami kecelakaan. Dan meninggal dunia. Oke. Akhirnya yang tadinya direstui oleh kedua orang tuanya, ternyata ada Restu yang lebih kuat. Dari yang di atas. Iya, jadi nggak menyatu juga. Nah itu yang aku bikin selesai untuk menjadi soal materi bisnis dalam sebuah lagu. Si Restu lebih kuat ini. Karena ada yang lebih kuat lagi. Dan ngomongin lagu ini juga ada inspirasi sama sang ayah mungkin? Iya, benar. Itu gimana ceritanya? Aku baru dari lagu ini tersadar ya bahwa sebuah karya ternyata, ada yang kita mengalami dulu, baru kita bikin saat menulis lagu. Dan ternyata ada yang kita tulis, itu menjadi satu cerita buat kita alami nanti. Kita alami nanti. Dan aku itu dalam kondisi yang kedua itu. Kehilangan ayah? Iya. Lagu itu udah jadi, ternyata dibalik itu semua. Baru aku kehilangan ayah. Di saat lagu itu memang udah mau rilis tadinya. Udah mau rilis, kita pending-pending. Aku nggak tahu kenapa ini harus di-pending. Ternyata dibalik itu semua hikmahnya harus bersabar dan ada yang harus diurus dulu. Ayahku meninggal dunia di bulan Agustus. Padahal itu udah siap rilis. Nah gitu. Baru aku kerasa tuh lagunya. Ah, ini relate-nya sama gue. Ternyata udah. Ternyata ya. Dibuat dulu baru ngalamin juga. Ya semoga berkah juga lah lagunya ya. Amin amin. Jadi hits di mana-mana. Terbuktikan kemarin pas promo di beberapa kota di Jawa Barat ya. Ya. Banyak sambutan cukup hangat ya. Lumayan. Kayak di radio-radio di Banten, Bandung, Lampung. Itu pas lagi promo ada pengalaman unik mungkin? Ya Alhamdulillah ya. Kalau pengalaman kemarin uniknya sih agak repos sendiri setiap. Kan aku seneng kulineran ya. Jadi nyari-nyari tempat pas di Lampung kayak gitu nyari kulinernya apa gitu. Nah di satu radio aku tuh langsung bilang. Di Lampung ini ya? Oh yang di Lampung mau kemana lagi mas? Lagi mau nyobain makanan khas Lampung. Oh disini adanya pindang kalau gak salah tuh. Pindang tuh ikan berarti ya? Pindang ikan patin apa ya? Lupa. Pokoknya gitu. Oke deh. Berkuah gitu kan? Udah singkat cerita. Pas dari radio itu. Taunya udah nge-DM. Mas ke sini aja mas. Ibuku masa pindang nih? Gitu kan aku liat-liat cowok. Kalau cewek dateng deh. Oh cewek gitu kan. Tapi gak tau daerahnya jauh. Sepertinya itu aja sih. Jadi gak dateng? Cuma aku memang senang banget kalau kayak promo di luar kota tuh memang ngejar kulinerannya gitu. Apalagi di Bandung kan? Aduh. Bandung apalagi mas. Udah. Luar biasa sih. Lupa kerjaan lah. Pakainnya lagi makanan aja udah itu. Dan juga lagunya masuk di beberapa chart di Bandung juga katanya. Alhamdulillah itu di Ardan masuk di 10 besar. Iya. Untuk radio-radio Bandung. Bukum segitu ya. Pendatang baru. Sama yang sekarang itu di shelter radio Cirebon. Cirebon. Itu masuk sekarang. Di 5 besar. Karena mungkin juga selain lagunya yang menarik. Video klipnya menarik ya. Iya. Video klipnya itu menarik. Itu dimana sih lokasinya di. Kayak di sebuah rumah. Itu rumah siapa ya? Oke. Itu rumah sendiri. Oh itu rumah awan sendiri? Iya rumah sendiri. Oh. Itu rumah sendiri. Berarti tim produksi dateng ke rumah awan dong di Cilegon. Iya. Jadi tau kamarnya dimana. Apa-apa semuanya. Dateng. Dateng dengan tiba-tiba dalam kondisi. Padahal lapar. Sengajakan mau makan. Mereka di rumah aku ngerepotin gitu kan. Tapi aku seneng kok. Mereka keren. Jadi sebenarnya mereka itu mikirin. Tadinya buat apa ya namanya. Buat teaser doang. Di pepotongan doang. Cuma. Dimasukin sama Mas John. Sama tim yang lainnya. Sama tim produksi. Karena ini. Satu kondisi yang bagus di rumah. Sangat relate dengan masyarakat. Dimasukin lah ke musik video. Yang udah siap relate. Yes. Yang besoknya mau tayang. Jadi mereka tuh malamnya langsung disatuin gitu. Tanpa rencana. Terus juga. Di situ juga tampilannya kan kayak di rumah banget kan. Di video klip itu. Pake telah pendek. Duduknya akat kaki. Apalah-apalah gitu kan. Itu berapa lama proses produksinya? Itu sebenarnya termasuk cepat. Mereka dateng tuh di pas jam makan siang. Dateng. Terus. Sudah makan baru mereka siap-siap. Langsung bikin. Yang paling repoti sebenarnya. Ibu aku. Itu kan emang rumah ala kadarnya. Berantakan. Seorang ibu-ibu pengen terlihat rapih dong. Uh repot tuh ngerapihin mas. Sama tim temen-temen tuh. Yang produksi. Gak usah diapa-apain bu. Gak usah diapa-apain bu. Apa adanya aja katanya gitu. Biar natural gitu ya. Ibu aku tetep aja pengen beres-beres kan ya. Itu di dalam video klip ibu ya? Ibu aku. Ibu kamu ya. Sama kakak aku keluarga semua gitu. Yang lagi sholat itu ya? Iya. Oh oke. Satu keluarga ya video klipnya ya? Dibayar gak tuh? Alhamdulillah. Dibayar dengan doa ya? Dibayar dengan doa. Emang boleh dibayar dengan doa? Boleh dong. Akhirnya sudah mulai akrab. Eh ngomong-ngomong ada single kedua. Iya. Spill dikit dong. Boleh boleh. Udah sampai mana nih? Single kedua ini aku bawain lagunya dari Sandi. Sandi yang punya lagu. Sandi Kanester? Sandi Agriawan Sandi. Oh Agriawan Sandi. Ada temanku disini. Anastastop juga. Oke. Dia punya lagu. Ternyata cocok dengan karakter suara aku. Dan aku coba oke nih oke. Masih Dibawain itu judulnya Segala Arah. Segala Arah? Iya. Segala Arah. Menceritakan tentang mencintai pasangannya. Oke. Tanpa bahasa-bahasa. Pokoknya tenang aja gue akan selalu ada di sisi lo ketika lo harus menangis atau membutuhkan sesuatu hal yang diperjuangkan gue. Oke. Ya agak lebay aja. Yang penting keren lah gitu. Udah masuk dapur rekaman? Sekarang lagi proses. Alhamdulillah. Sedikit lagi ini udah masuk di lagu. 85 persenan. Oke. Dan mungkin abis puasa atau mungkin puasa ya. Iya. Udah memulai rilis. Rilis. Yang single keduanya? Yang kedua. Segala Arah. Oke. Aku mencintaimu dari segala arah mata angin. Tiada celah untuk bisa hatiku membencimu. Rasa sayang untukmu berputar bagai rotasi bumi. Entah kapan berhenti. Mungkin takkan pernah berakhir. Sampai kapan kita bertahan. Apa lagi yang belum kita usahakan. Kita sama-sama tahu yang terjadi bukan kita yang maaf. Sudah ku coba tuk yakinkan. Aku pun tahu kau juga begitu. Segala doa selalu terucat. Namun kini restu lebih kuat. Berpisah pasti menyakitkan. Tapi tak indah jika diteruskan. Sudahlah sudah kita serahkan. Sampai kita serahkan. Sampai kita serahkan. Ini rencana akan ada album mungkin ke depannya. Pasti. Kearahnya kesana mas. Pasti ada album. Ayo dong. Mungkin album. Isinya belet-belet kayak gini. Bagus. Oke. Dalam waktu dekat ada event mungkin. Atau ada promo lagi gitu. Tanggal 25 ini. Nanti ada main ngisi di satu cafe. Mungkin teman-teman bisa ikutin di Instagram. Di Starstruck. Atau kepoin terus di Awan Yeh. Underscore untuk Instagramnya. Awan Yeh. Jadi kabarin di situ. Sudah cetang biru. Alhamdulillah. Itu cetang biru. Alhamdulillah mas. Gak ada yang percaya. Oke. Aku sekarang mau minta Awan untuk challenge. Aduh. Ya kan ini kan programnya kan emang. Emang boleh. Kayak gitu ya. Sekarang Awan bikin lagu. Sesuai program ini. Emang boleh. Coba ya. Dengan kata emang boleh. Kayak gitar aja kali ya. Ya. Ya iyalah. Kameranya di sini. Awan. Oh iya. Eh gimana ya. Emang boleh aku mencintaimu. Emang boleh aku memilikimu. Emang boleh aku main ke rumahmu. Emang boleh aku kenal sama bapakmu. Emang boleh aku jadi imamu. Emang boleh aku hidup bersamamu. Hingga nanti kita bahagia bersama hingga tua. Agar cilat turami tak putus. Emang boleh pinjam seratus. Boleh dong. Semua bahagia di Emang Boleh. Emang boleh. Boleh dong. Itu bisa jadi single loh itu. Bisa mas ya. Bisa. Bisa bener-beneran ya. Nanti dikulik lagi. Dicari lagi. Pastinya bisa. Oke Awan. Thank you banget ya. Udah mampir ke sini. Sukses buat lagunya. Lagu barunya. Maupun next berikutnya. Sukses selalu. Ntar single berikutnya ngobrol ke sini. Lagi. Nanti kalau ada album juga ngomposin lagi ya. Iya. Oke Awan. Thank you Awan ya. Sama-sama. Oke thank you juga yang udah nonton. Jangan lupa like. Comment. Dan juga share video ini. Dan jangan lupa subscribe di YouTube Star Trek Entertainment. Saya Awan Sastro. Saya Awan ya. Emang boleh. Emang boleh. Wooo. 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 Wooo.